Video rekaman CCTV yang merekam wanita sedang sholat di dalam masjid lalu dipukul dengan balok oleh seorang pria dari belakang mendadak viral di media sosial. Dalam rekaman CCTV yang berdurasi 3,15 detik ini memperlihatkan seorang wanita yang sedang melakukan sholat. Meski kejadiannya Jumat siang lalu, korban baru melapor ke Polresta Samarinda. Pihak kepolisian yang menerima laporan langsung bergerak cepat mencari pelaku yang saat ini melarikan diri dan sampai saat ini masih dalam pengejaran. Dari keterangan kasat reskrim Polresta Samarinda, pelaku selalu berpindah tempat dan membuat petugas kesulitan menangkapnya. Terima kasih. Kita membutuhkan tim tersendiri, tim khusus yang untuk menangkapnya. Cuma, kencanglah kita, kita masih melakukan upaya-upaya penangkapan terhadap pesan-pesan tersebut. Namun saat ini dia masih selalu berpindah tempat dan juga berkesan kepada keluarganya untuk menyerahkan diri. Ini kita lihat sudah rame di media. Jadi kita sudah menyampaikan timbuan untuk menyerahkan diri kepada keluarga-keluarga dari tersangka ini. Siapa tahu dari sekian lama ini ada yang sempat singgah atau ditemui oleh tersangka ini. Dan segera mungkin untuk menyerahkan diri. Pihak kepolisian sudah mengantongi identitas pelaku. Setelah viral di media sosial, pelaku atas nama Juhairi dan tercatat sebagai warga sanga-sanga Kutai Kartanegara Kalimantan Timur dan dihimbau agar segera menyerahkan diri. Tak hanya pihak kepolisian, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Sekretaris Provinsi Kaltim Meliana menganggap kasus ini sudah jadi perhatian publik dan harus segera diselesaikan. Tak heran Meliana menghimbau kepada pihak kepolisian segera mengejar pelaku yang dianggap sangat meresahkan masyarakat. Atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, kami sangat berempati ya dengan adanya pemukulan itu. Apalagi kalau tidak salah wanita ya? Iya, Bu. Dan saya pikir ini sangat biadab kalau menurut saya. Orang lagi sholat kan? Iya, Bu. Dipukul itu saya pikir orang yang tidak berkemanusiaan. Dan ini kami minta kepada polisi untuk menangkap pelakunya supaya jerak. Apa motifnya orang sholat dipukul ya kan? Nah ini sangat-sangat biadab kalau menurut saya. Jadi kami dari Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini sebagai pejesegda dan wanita gender tolonglah polisi mengusut sampai tuntas. Terima kasih. 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 Terima kasih.